Vaksinasi PMK pada hewan ternak molor, dinas terkait klaim hal tersebut dikarenakan kekurangan tenaga medis, padahal 8.000 dosis vaksin harus diselesaikan sebelum hari raya kurbat. Sesuai data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispertahankan Kau Vaiten Pohon Rogo mencatat, baru ada 5.000 vaksin PMK disuntikan ke hewan ternak sapi dari 8.000 dosis vaksin yang tersedia. Hal ini disebabkan karena minimnya petugas di lapangan. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut, dispertahankan hingga mendatangkan relawan dokter muda dari beberapa universitas. Kadis Pertahankan Pohon Rogo, Masun menjelaskan, vaksinasi harus selesai sebelum vaksin PMK dosis kedua tiba. Di mana vaksin dosis kedua rencananya akan sampai pada minggu ketiga bulan Juli ini. Sehingga 3.000 vaksin yang belum bisa disuntikan diharapkan akan bisa terselesaikan. Selain tenaga dokter hewan, dispertahankan juga kekurangan tenaga IT yang memasukkan data info kesehatan hewan nasional atau Insignas. Akibatnya, data kesembuhan sapi akibat virus PMK yang telah mencapai 1.000 ekor sapi belum bisa diketahui publik. Bahkan data vaksinasi pun sampai saat ini baru terdata 3.000 dosis vaksin yang tersuntikan dari 5.000 vaksin yang telah disuntikan. Ega Patria, JTV, Pohon Rogo